Si pedang tumpul jelit 33. Bab 33 semangat pedang adalah hati penuh damai. Heu Liu Hoan berjalan ke bawah panggung, di atas panggung pertarungan semakin sengit, 30 orang terbagi menjadi 5 kelompok, bergiliran menyerang, setiap kelompok terdiri dari 6 orang, ilmu pedang mereka benar-benar bagus, sepertinya Lim Hood Kia mulai kelelahan dan tidak kuat lagi. Tiba-tiba Wong Jong Cheng berteriak, Ciam Leong Tan Jiao, Yahweh E Siao Tan, naga bersembunyi menggunakan cakar, api liar membakar langit. Itu adalah dua nama dari jurus ilmu pedang, Lim Hood Kia mengerti dan ternyata sangat pas dengan jurus-jurus pedangnya, maka dia menggunakan jurus ini dengan tenang, tapi dia juga mendengar ada suara senjata menyerang, maka jurus pertama dia menghindari serangan, jurus kedua dia mendekat dan melambaikan pedangnya, sekelompok penyerang yang terdiri dari 6 orang bersamaan terkena sabetan pedang di pinggangnya. Tapi Lim Hood Kia tidak membunuh mereka, karena pedangnya adalah pedang tumpul, hanya memukul mereka hingga terjatuh ke bawah panggung, He Uliu Hoan sudah mengayun tangan, belum sampai ke tanah 4 orang yang terjatuh sudah dibabatnya di bagian pinggang, yang kedua. Terjatuh ke bawah belum sempat berdiri dengan benar kepalanya sudah dipenggal oleh He Uliu Hoan. Melihat keadaan seperti itu, semua orang terkejut juga kebingungan. Wen Jong Cheng tertawa, Jin Ji Yu, ilmu rahasia tidak bisa membuatku takut, asal aku sudah melihatnya satu kali, aku akan segera mencari kero mengatasinya, kalian tidak akan bisa mencuri dan mempelajari ilmu silat Raja Pedang. Wen Hon Wee dengan senang berkata, Ayah, kau begitu hebat, mengapa ayah bisa ditaklukan mereka? Wen Jong Cheng tertawa, ini bukan disebut ditaklukan, mulutku masih bisa bergerak dan masih bisa mengajari kakakmu, hasilnya akan sama, dulu aku tidak menyangka mereka berani menyerangku, aku salah menduga membuat mereka bisa menangkapku, asalkan kakakmu masih bergerak kita tetap bisa membereskan mereka. Orang yang tersisa hanya ada 24 orang, tapi serangan mereka tetap sengit, Wen Jong Cheng terus melihat keadaan itu, tiba-tiba dia berteriak, Hui Liyong Chai Tian, It Yap Chiu Chiu, naga terbang di langit, selembar daun mengetahui musim gugur. Jurus pertama adalah jurus menjelaskan, Lim Hut Kiam menuruti dan memperagakannya, tapi pada jurus kedua dia mengubahnya, hanya dengan pedang menyapu ke atas udara, menjadi Chiu Hang Jut Lim, angin musim gugur masuk hutan, dia tidak ingin melukai orang, hanya ingin memukul jatuh senjata mereka, Tapi sesudah pedang dilayangkan enam orang itu tetap terguling jatuh ke bawah panggung dan mati oleh pedang Hui Liyohan. Ternyata begitu ke enam perempuan ini mendengar teriakan Wong Jong Cheng, tahu jurus berikutnya adalah It Yap Chiu Chiu jurus itu bisa menyerang kelemahan mereka, maka mereka dengan cepat melepaskan serangan dan diam untuk menjaga diri mereka, karena jurus pedangnya sama, kira mereka sekarang pun sama, Maka saat mereka menahani It Yap Chiu Chiu dengan pedang, mereka sama sekali tidak mengira Lim Hut Kiam bisa mengubah jurus pedangnya, maka pedang Lim Hut Kiam tetap masih bisa memukul kelemahan mereka, Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Hut Kiam. Sekarang kau harus mulai belajar ilmu pedang teknik tinggi, pedang akan menyatu dengan jiwa, menaklukan musuh harus tahu musuh, aku bisa menebak isi hatimu juga bisa menebak hati musuhmu, aku tahu kau tidak akan ikut kata-kataku untuk mengeluarkan jurus, Maka aku dengan jurus It Yap Chiu Chiu memancing jurusmu yang Chiu Hang Jut Lim, perubahan jurus seperti yang kuinginkan. Karena Lim Hut Kiam terus melukai orang, hal ini sudah berlawanan dengan kehendaknya, maka dia berteriak, Ayah, jangan suruh aku melukai orang lagi. Tidak, yang membunuh adalah Hu Li Uhuan. Tapi kematian orang-orang itu ada hubungannya dengan aku. Maksudmu, memaafkan mereka lalu membiarkan mereka membunuhmu, membunuhku, atau membunuh adikmu atau bahkan membunuh semua orang? Lim Hut Kiam tidak bisa menjawab, lama dia baru berkata, mungkin tidak akan seperti itu. Kecuali kau bisa menaklukan mereka satu per satu, kalau tidak perempuan-perempuan gila itu sangat berbahaya. Mereka dilatih untuk membunuh, apakah kau mempunyai care supaya mereka tidak membunuh orang? Aku tidak sanggup, jawab Lim Hut Kiam. Kau tidak sanggup, aku juga tidak sanggup. Mereka hanya mendengarkan kata-kata nenek ma, sekelompok perempuan gila itu adalah prajurit berani mati. Mereka dilatih oleh seorang gila menjadi pembunuh, pekerjaan mereka hanya ada dua, membunuh atau dibunuh. Ingin mencegah mereka membunuh, care satu-satunya adalah membunuh mereka. Wen Hon Bwee juga berteriak, Koko, apa yang ayah katakan benar, kedudukan 36 perempuan itu sangat istimewa, hanya Makiunio yang bisa memerintah mereka, ayah dan aku pun tidak sanggup menghadapi mereka, jadi kau tidak boleh merasa tidak tega membunuh mereka. Lim Hut Kiam terpaku, care apa yang digunakan untuk mengurusi lembah Raja Pedang? Benar-benar saling bertolak belakang. Wen Jong Cheng berkata, tidak saling bertolak belakang, prajurit berani mati ini selalu begitu, hanya ada satu orang yang bisa menyuruh mereka melakukan apa saja, tapi kami yang menjadi tuan hanya bisa menyuruh mereka melakukan satu hal, yaitu menuju kematian. Lim Hut Kiam terpaku, bisa menyuruh mereka mati, tapi tidak bisa memerintah mereka. Benar, bila kita merasa tidak senang pada seseorang dan menurunkan perintah hukum mati, kecuali hal ini, hal yang lainnya harus diperintah oleh Makiunio mereka baru menurut. Kalau begitu, ayah turunkan perintah suruh menghukum mati kepada mereka, untuk apa menyuruhku menjadi pembunuh tanya Lim Hut Kiam. Wen Jong Cheng menarik nefas, saat aku masih menjadi tuan mereka, aku mempunyai hak ini, sekarang aku dan Hon Wee sudah jadi tawanan, tidak berhak menurunkan perintah lagi. Makiunio menjawab dengan dingin, bila tuanku melaksanakan adat keluarga Wong, kapanpun tuanku bisa mendapat kekuasaan, hambap pun bisa diperintah kembali oleh tuanku. Aku tidak melanggar adat keluarga Wong, jawab tuang Jong Cheng. Tuanku bermaksud akan memberikan jabatan Raja Pedang kepada Lim Hut Kiam ini sudah melanggar adat keluarga Wong, kecuali tuanku menyuruh Lim Hut Kiam menikah dengan Nona. Wen Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, aku tidak akan mengizinkan kegilaan kalian terlaksana, walaupun aku setuju, tapi Lim Hut Kiam tidak akan setuju, karena Lim Hut Kiam adalah putra Lim Sukun, bukan putra Wong Jong Cheng. Aku tidak berhak memerintah dia untuk melepaskan marganya masuk menjadi menantu keluarga Wong. Kalau begitu tuanku harus menerima syarat kedua, mengakui posisi Liu Ban Mong. Kurang ajar, apakah putriku pantas berjodoh dengan tikus itu? Tuanku, Nona adalah putri keluarga Wong, bukan putri Anda, hamba menghormati Anda, maka harap Anda menyetujuinya, bila Anda tidak setuju, hamba berhak menentukan langkah selanjutnya. Wen Jong Cheng tertawa dingin, apa pendapatmu, 36 orang loset, pembunuh perempuan, 1-3-nya sudah mati, bila aku memberi 4 kalimat petunjuk lagi semua akan mati. Mak Yunio menjawab dengan dingin, bila tuanku tidak menutup mulut, hamba akan berbuat salah kepada tuan. Sorot metu Wen Jong Cheng berubah menjadi galak, berani sekali kau menyuruhku tutup mulut. Hamba tidak berani, tapi tuanku bisa menutupnya sendiri, kecuali aku mati. Bila terpaksa, aku harus menjalankan tugas ini. Wen Jong Cheng marah, kau berani membunuh pemimpinmu. Dengan tenang Mak Yunio berkata, bukan hamba yang akan membunuh tuanku, tapi aku harus melaksanakan pesan-pesan nenekmu yang keluarga Wang. Kalau kau berani, coba saja. Hamba sedang menunggu keputusan terakhir dari tuanku, jawab Mak Yunio. Keputusan sudah kuambil dan tidak akan berubah, kalau begitu maafkan hamba. Tangan Mak Yunio melambai, perempuan yang memegang pedang menjaga Wen Jong Cheng segera menyerang ke depan, tapi baru saja pedangnya bergerak, Wong Hon Bui E. Dan Lim Hud Kiam bersama-sama berteriak, hentikan. Pedang berhenti melaju, kata Lim Hud Kiam, ayah, putramu sudah mulai mengetahui kera-kera mereka, ayah. Tidak perlu memberi petunjuk lagi, putramu bisa menghadapinya sendiri. Tidak, Koko, kau tidak akan sanggup, hatimu terlalu baik, kau tidak akan bisa melawan sekelompok pembunuh ini, mereka satu selompok lebih gila dibandingkan kelompok lain, yang paling ganas adalah orang yang menyandera kami, mereka bisa berperang-perorangan, kecuali ayah, tidak ada yang bisa menaklukan mereka, kata Wong Hon Bui E. Wen Jong Cheng tertawa kecut, bila ada sebilah pedang di tangan, mungkin masih bisa menahan, tapi sekarang aku sudah jadi tawanan, hanya menunggu dibunuh atau dihina. Tuanku, asal Anda tidak melanggar adat keluarga Wong, Anda tetap ketua lembah, jawab Mak Yun Yiu. Tiba-tiba Wong Hon Bui E berkata, baiklah, Ibu Asuh, aku setuju menikah dengan Liuban Mung. Adik, jangan Lim Hut Kiam berteriak. Mengapa tidak, aku adalah tuan asli dari keluarga Wong, ayah tidak bisa mengambil keputusan, aku bisa, Ibu Asuh, aku terima Liuban Mung menjadi suamiku, tapi aku akan tetap menjadi ketua lembah Raja Pedang ini. Mak Yun Yiu segera menjawab, itu pasti, Liuban Mung yang akan mengganti marga masuk ke keluarga Wong, bukan Nona yang mengikuti dia, maka tuan yang sebenarnya tetap Nona. Kalau begitu suruh mereka lepaskan aku, perintah Wong Hon Bui E. Sekarang belum bisa, jawab Mak Yun Yiu. Mengapa tidak bisa? Apakah aku sebagai tuan kalian tetap harus disekap seperti ini? Betul, Nona harus menunggu kami menyelesaikan satu hal baru bisa menjadi tuan sebenarnya dan akan mempunyai hak penuh, jawab Mak Yun Yiu. Mengenai apa membunuh Lim Hut Kiam? Mengapa? Dia adalah kakakku, walau satu ayah berbeda ibu. Karena itulah dia harus mati, di langit tidak ada dua matahari, dalam satu negara tidak bisa ada dua raja, di lembah Raja Pedang hanya ada satu tuan yang benar-benar menguasai lembah ini. Lepaskan aku, biar aku sendiri yang membunuhnya, tidak perlu, asal Nona memberi pesan kami yang akan melaksanakannya. Kurang ajar, apakah masalahku harus kalian yang atur juga? Hanya hal ini saja, sesudah Lim Hut Kiam mati, Nona berhak penuh di sini, Begitu menikah dengan Li Uban Mong tanggung jawab hamba pun akan selesai, apakah Nona akan membunuh atau mencincangku, hamba tidak akan melawan. Kalian begitu licik, apakah aku akan percaya kepada kalian? Dengan serius Mak Yun Yiu berkata, kata-kata Nona terlalu berat, membunuh Lim Hut Kiam tetap harus dilaksanakan, Walaupun Nona tidak membuka mulut tapi hal ini tetap akan dijalankan, maka hamba minta Nona menurunkan perintah. Aku tidak akan menurunkan perintah tidak normal ini seruang honwee. Dari sini dapat diketahui bahwa kata-kata Nona tadi tidak serius, Nona hanya ingin bebas, terpaksa hamba yang akan mengambil keputusan sendiri. Kemudian dia memerintah perempuan itu, letakkan pedang di leher Tuan, bila dia masih memberi petunjuk kepada Lim Hut Kiam, tusuk tenggorokannya, bukan karena kami berniat membunuh Tuan, melainkan untuk menjaga dan melindungi adat keluarga Wong supaya tidak musnah, jadi kami tidak akan disalahkan. Kelompok 3, Serang Loset, pembunuh perempuan, kelompok ketiga mulai menyerang, terpaksa Lim Hut Kiam melayangkan pedang untuk menahan serangan, benar saja kelompok ini lebih lihai dari kelompok tadi, angin pedang terdengar menderu dengan kencang membuat Lim Hut Kiam sulit melawan, keadaan semakin gawat. Melihat keadaan seperti itu, Liu Hui Hui mulai cemas, dia ingin membantu, tapi Wong Jong Cheng dengan cepat berpesan, jangan kemari, jaga kelompok orang-orang Liu Ban Mong. Liu Tasu berteriak, Wong Jong Cheng, apakah kau akan membiarkan Hut Kiam terbunuh? Wong Jong Cheng menarik nefas, dulu aku melindungi puteraku, tapi hati puteraku selalu ingin menjaga kebenaran dan keadilan, aku tidak bisa membuatnya terjebak padahal tidak benar, aku juga berharap semua orang akan mendukungnya, mementingkan keamanan dunia persilatan, sisakan sedikit kekuatan, bagaimanapun jangan biarkan Liu Ban Mong mendapatkan kekuasaan, kalau tidak, akibatnya tidak akan bisa kita bayangkan. Aku tidak tahu sebenarnya kau orang macam apa, kata Liu Tasu sambil menarik nafas. Wong Jong Cheng tertawa kecut, kau dan aku bukan orang suci, kau mendapatkan seorang menantu suci, terpaksa kita harus belajar menjadi orang suci, lihat puteraku, di waktu seperti sekarang ini dia masih tidak ingin melukai orang, apa yang bisa ku katakan? Jurus Lim Hud Kiam terhadang, sebenarnya dia mempunyai tenaga untuk membalas, tapi dia tidak ingin melakukannya dia hanya cukup menjaga diri. Karena itu Wong Hon Bre'e menangis, Koko, apa maumu? Mengapa kau tidak membalas? Dengan terengah engah Lim Hud Kiam menjawab, mereka bukan batu dan kayu, mereka juga punya perasaan, aku pasti bisa memengaruhi mereka sekalipun nyawaku harus silang, tidak apa. Apakah kau bisa memengaruhi mereka? Kau hanya menyia-menyiakan nyawamu sendiri. Aku merasakan mulai ada hasilnya. Wen Jong Cheng mengangguk, betul, bocah itu memang mempunyai hati Buddha, tadi dia sudah melakukan enam kali kesalahan, tapi perempuan-perempuan itu pun tidak mengambil kesempatan membunuhnya. Sambil bertarung Lim Hud Kiam berteriak, tidak, ayah, jumlahnya sembilan kali kesalahan. Aku tidak akan salah lihat, kau sudah tiga kali memberi celah kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti maksudmu dan tidak berani sembarangan menyerang. Mereka seharusnya tahu aku tidak berniat jahat, kata Lim Hud Kiam. Mereka sudah biasa curiga pada orang, maka mereka tidak berani menaruh kepercayaan kepadamu. Wen Hon Boy E berteriak, Koko, apakah kau sengaja membiarkan dirimu dibunuh mereka? Betul, adik, aku percaya kau bisa mengubah semua keburukan di lembah Raja Pedang ini, sekarang biang keladi semua masalah ini adalah aku, begitu aku mati, kau tidak akan mempunyai beban lagi. Mengapa kau masih menahan diri? Taruh senjatamu supaya kau bisa langsung dibunuh. Dengan serius Lim Hud Kiam menjawab, aku hidup dengan pedang, maka aku harus mempunyai semangat seorang pesilat pedang, mati dalam pertarungan adalah hal mulia aku tidak akan menyerang, tapi tetap harus bertahan. Wen Hon Boy E terdiam, Makinio mulai melihat enam loset menjadi kurang bersemangat, maka dalam membentak, apakah kalian sedang berpura-pura? Aku beri patokan, dalam sepuluh jurus kalian harus membereskan dia, kalau tidak, tuduhan bersekongkol dengan musuh aku akan menghukum kalian, biar kelompok keempat yang akan menggantikan kalian. Kata-katanya baru selesai, segera ada tiga orang dari enam orang menarik pedang mundur, sedangkan tiga orang lagi berhenti dengan sendirinya. Makinio benar-benar marah, dia mementak, apa yang kalian lakukan? Dengan kepala terangkat, seorang perempuan menjawab, Kionio, kami tidak sanggup membunuhnya, karena ilmu pedang tuan muda Lim lebih tinggi dari kami, sebelum dia. Mengeluarkan enam kali celah, dia mempunyai enam puluh kali kesempatan membunuh kami, siapa yang tega membunuh orang seperti dia? Wajah Makinio berubah, apakah kalian tidak ingin bertarung lagi? Benar, silakan Kionio mengganti kami dengan kelompok lain. Apakah kalian tahu, bila loset diganti dengan kelompok lain, ada syaratnya? Kami tahu, harus mati dan tidak boleh melawan, apakah kalian tidak ingin hidup lagi? Benar, kami menunggu dihukum. Demi orang jahat itu, kalian mau mengorbankan diri betul, tugas kami adalah membunuh orang atau dibunuh. Kami belum pernah bertemu lawan seperti itu, beberapa kali. Kami seharusnya sudah terbunuh, tapi dia tidak membunuh kami. Mana mungkin kami tega membunuh orang yang tidak tega membunuh kami? Wajah Makinio berubah dengan cepat, baiklah, aku akan melaksanakan kehendak kalian. Perempuan itu dengan santai berkata, kami terima hukuman Kionio karena ilmu pedang kami jauh berada di bawah tuan muda Lim. Seharusnya kami mati di bawah pedangnya, tapi bila sekarang kami dihukum mati, kami kira itu sama saja. Makinio berteriak-teriak seperti orang gila, kelompok empat naik, bunuh Lim Hukiam. Enam orang perempuan keluar, tiba-tiba Makinio berteriak, bunuh pengkhianat terlebih dulu. Tapi keenam perempuan ini tidak bergerak, Makinio berteriak histeris, apakah kalian juga akan menjadi pengkhianat? Seorang perempuan menjawab, Kionio, aku belum pernah belajar membunuh teman sendiri. Kurang ajar, mereka bukan orang sendiri lagi, mereka adalah pengkhianat keluarga Wong. Perempuan itu berkata, Kionio, kau memang berjasa kepada keluarga Wong, tapi kami tidak. Wajah Makinio terus berubah, kemarahan membuat tubuhnya gemetar. Wen Jin Ji Woo mendekat, kalian dari kecil sudah tinggal di Lembah Raja Pedang, belajar ilmu pedang juga menikmati semua kekayaan keluarga Wong. Mengapa kalian bisa berkata-kata seperti itu? Tapi kami pun mengorbankan kehidupan kami seumur hidup. Pekerjaan kalian adalah membunuh lanjut perempuan itu, atau dibunuh. Betul, sekarang tugas kalian adalah membunuh. Kionio, kami bisa menjadi pembunuh, tapi bila menyuruh kami membunuh teman sendiri, lebih baik kami dibunuh saja, karena selain teman sekelompok, kami tidak mempunyai keluarga lagi. Karena marah, kedua kaki Makinio terus dihentakan, Wen Jin Ji Woo tetap lebih berpengalaman sambil menahan emosi Makinio, dia menasehati, nenek tua, kata-kata mereka benar, 36 orang loset dari kecil sudah berada di Lembah Loset. Mereka tidak berhubungan dengan dunia luar. Kehangatan yang mereka dapatkan yaitu dari teman mereka sendiri, mana mungkin mereka akan membunuh orang sendiri? Sudahlah, biar aku yang mengatur semuanya. Makinio berusaha menahan emosinya, dengan care apa kau akan mengaturnya? Kelompok ketiga sudah kehilangan semangat untuk bertarung, jadi mereka tidak perlu bertarung lagi. Kelompok keempat yang akan meneruskan tugas ini membunuh Limhut Kiam, apakah kalian sanggup? Kami sanggup jawab perempuan-perempuan itu. Baiklah, segera laksanakan, melawan perintah adalah kesalahan besar, bila kalian menuruti perintah dan berhasil. Kalian bisa menghapus kekalahan kelompok ketiga. Enam loset dari kelompok keempat segera mengurung Limhut Kiam dan mulai menyerang, serangan ke enam orang itu benar-benar hebat, tapi Limhut Kiam tetap menggunakan jurus bertahan, hawa membunuh mereka terlalu kental, karena mereka ingin menebus kekalahan kelompok ketiga, maka Limhut Kiam sangat berhati-hati supaya tidak sampai ada celah yang keluar. Mat Yunio menarik nafas, kakek, kau lebih pintar, aku tidak menyangka orang yang kulatih akan menimbulkan masalah seperti ini. Jangan salahkan mereka, kau melatih mereka menjadi pembunuh, kau lupa kalau mereka adalah manusia yang mempunyai dasar sifat seorang manusia, karena latihan ketat mereka bisa diperintah, Tapi kalau bertemu dengan orang seperti Limhut Kiam, mereka akan kebingungan dengan keadaan yang tidak pernah mereka alami. Kelak kita latih mereka lagi, kita harus memperhatikan mengenai hal ini. Tidak ada nanti, setelah aku menguasai lembah Raja Pedang, hal pertama yang akan kulakukan adalah menyingkirkan orang-orang gila seperti kalian. Wang Jinjiu tertawa, tidak apa kalau aku akan dibunuh karena aku sudah bosan dengan pekerjaan ini, hanya karena budi ini terlalu berat dengan terpaksa kami melaksanakannya, hamba berharap Nona bisa mengubah adat keluarga Wang. Mat Junjiu terpaku, kakak, apa maksudmu? Apakah kau juga mengagumi Limhut Kiam Wang Jinjiu tertawa, aku sudah banyak melihat, aku melayani empat generasi tuanku, setiap majikan yang belum mendapatkan kekuasaan selalu tidak suka adat keluarga Wang. Tapi setelah mendapat kekuasaan mereka tetap menjalankan adat keluarga Wang, kadang-kadang menambah kekurangan nenek moyang mereka, Nona adalah turunan langsung keluarga Wang. Nona tetap akan memilih jalan seperti ini, maka aku sama sekali tidak khawatir. Kita lihat saja, apa yang akan terjadi nanti Wang Honboi ee tertawa dingin. Wang Jinjiu hanya tertawa dan tidak menjawab, pertarungan semakin ketat, Limhut Kiam mulai terluka ringan. Dengan cemas Wong Jong Cheng berteriak, anak bodoh, bila ingin mempengaruhi orang kau harus melihat seperti apa dulu orangnya, enam nenek ini tidak seperti kelompok tadi, apakah kau ingin terbunuh? Lalu dia berteriak, tiangkin gincoan, ikan panjang minum air sungai, betul, lalu tiat soat hengkeng, gemok besi mengalir horizontal. Limhut Kiam mendapat jurus-jurus dari ayahnya, tapi dia tetap tidak menyerang, tapi petunjuk Wang Jong Cheng tetap membuat penyerangan enam orang itu berhenti sejenak, membuat Limhut Kiam bisa menghindari sabetan yang bisa membuatnya terbunuh, Mak Yunio membentak, tuanku, aku sudah mengeluarkan pemintaan, kali ini jangan salahkan hamba membunuh. Ujung pedang yang ada di depan tenggorokan Wang Jong Cheng melaju, Wang Jong Cheng bersiul panjang, ujung pedang berhenti di dekat tenggorokan, Seperti ada tenaga besar yang menahan dan menggetarkan, membuat ujung pedang perempuan itu melaju ke pinggir kemudian dua tangannya bergerak dan bergetar, perempuan itu memegang tangannya segera terlempar ke bawah, Heuliu Hoan mulai mengayunkan senjatanya lagi dan membacok tubuh mereka menjadi dua bagian, kemudian melempar pedang ke atas panggung dan berteriak, tuanku, sambut pedang ini. Sebilah pedang terbang menuju atas panggung, gerakan Wang Jiujiu dan Mak Yunio tidak kalah cepat, yang satu mengeluarkan pedang menahan pedang yang datang, yang satu menyerang Wang Jong Cheng, tapi Wang Jong Cheng tidak menyambut pedang yang dilempar Heuliu Hoan, dia hanya menggulingkan tubuhnya ke bawah, dengan begitu dia bisa menghindari serangan Wang Jinjiu yang datang tiba-tiba, selain itu dia bisa mengambil pedang berwarna kuning perlambang Wibawa Raja Pedang, kemudian tubuhnya bergerak seperti angin menggulung, mengeluarkan cahaya berkilau, Lo Set yang sedang menyerang Limhut Kiam segera terpisah kepala dan tubuhnya, Wen Jinjiu dan Mak Yu. Nio masih akan memerintah anak buahnya untuk menyerang, tapi begitu melihat kegagahan Wang Jong Cheng yang memegang pedang emas, dari wajahnya yang tampan memancarkan. Wibawa yang luar biasa, mereka terpaku, Lo Set yang mereka pimpin berjumlah 36 orang satu kelompok telah kehilangan semangat, hanya tinggal kelompok 4 dan 3 orang yang sedang menjaga Wang Hon Buye, tapi wajah mereka terlihat berubah, mereka tidak berani bergerak. Wen Jong Cheng memegang pedang, dia tertawa terbahak-bahak, Kalian sepasang pembunuh tua, kalian kira dengan mengandalkan 36 Lo Set kalian bisa menaklukan aku? Dari tadi aku pura-pura berhasil kalian taklukan, aku ingin lihat sejauh mana kalian bisa menyombongkan diri dan tidak tahu aturan, tidak disangka kalian begitu sombong dan berani, lempar pedang kalian dan akui kesalahan. Yang paling senang adalah Wang Hon Buye, dia berteriak, Ayah, kau sanggup mengalahkan mereka, mengapa harus membuat dirimu jatuh dalam bahaya? Wen Jong Cheng tertawa, katanya, apakah kau kira ayahmu berada dalam bahaya? Kau terlalu meremahkan ayah, memang aku terlihat berhasil mereka taklukan, sebenarnya aku tidak berada dalam bahaya, aku tahu jurus-jurus mereka semua, setiap saat setiap waktu aku mempunyai kekuatan untuk menyerang kembali. Tapi ayah tidak perlu menurunkan wibawamu, sampai-sampai kedua tangan dipegang dan dijaga dengan pedang bukan? Tiba-tiba Wong Jong Cheng menarik nefas, ini adalah permintaan ibumu, dia seorang perempuan sejati yang baik hati, dia tahu ada nenek moyangnya tidak adil, tapi dia tidak ingin menghukum sepasang pembunuh tua ini, begitu dia melahirkanmu, dia takut kau akan terkekang dengan adat ini, maka dia memberitahuku kelemahan jurus pelindung ketua ini. Wen Jin Hyu terpaku, nyonya sama sekali tidak tahu ada jurus-jurus pedang pelindung ketua. Kalian salah besar, tubuh Ko Aniyo memang sangat lemah, sama sekali tidak mempunyai keistimewaan dalam ilmu pedang, tapi dia mempunyai bakat lain yang luar biasa, apa yang dia telah lihat, tidak akan bisa dilupakan begitu saja, saat dia masih kecil dia pernah melihat kalian berlatih ilmu pedang pelindung ketua yang kalian ajarkan kepada Loset, dia pura-pura tidak mengerti, sebenarnya setiap jurus sudah dia ingat, sampai-sampai care untuk memecahkannya pun sudah dia pikirkan, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia memberitahuku, tapi dia juga meminta bila tidak terpaksa jangan menggunakan jurus ini, aku memandang kebaikan Ko Aniyo. Selalu menelan kelakuan kalian yang tidak adil, sekarang kalian telah memperlihatkan wajah kalian yang ganas dan sadis. Wen Jin Jiu dan Mak Yunyo tidak bisa menjawab, Wong Jong Cheng membentak, cepat berlutut, Akui kesalahan, apakah harus aku yang membunuh kalian? Kakek, apa yang harus kita lakukan? Nenek, kalau ini adalah kata-kata terakhirnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik bagi ketua kita. Mak Yunyo marah, kentut, tanggung jawab kita adalah kepada tuan besar, sekarang dia sudah melanggar adat keluarga Wong, maka dia bukan tuan kita lagi, kita tidak bisa mendengar dan menuruti perintahnya lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Wong Jin Jiu. Tiba-tiba Mak Yunyo membalikkan tubuh, dia menunjuk Wong Hon Bui E dengan pedangnya, Nona, kau adalah generasi terakhir Wong, apa rencanamu? Jangan sembelarangan bicara, ayah masih ada, belum waktunya aku yang mengambil keputusan, jawab Wong Hon Bui E. Memang dia bermarga Wong, tapi sekarang dia sudah kehilangan kedudukan sebagai seorang tuan, sekarang aku hanya mengakui nyonya sebagai majikan, asal Nona membuka suara, semua bahaya bisa hamba atasi. Dengan care apa aku membuka suara tanya Wong Hon Bui E. Setuju menikah dengan Li Uban Mong, meneruskan adat keluarga Wong. Wong Hon Bui E marah, kurang ajar, dengan alasan apa kalian berani mengambil keputusan untukku? Mak Yunyo menarik nafas, mungkin Nona menganggap Li Uban Mong tidak cocok untukmu, tapi ini adalah satu-satunya care untuk meneruskan adat keluarga Wong karena dia mempunyai kesanggupan. Matipun aku tidak akan setuju. Wajah Mak Yunyo terlihat marah, kalau begitu, terpaksa hamba akan menjalankan care, terakhir, lebih baik keturunan Wong terputus di sini saja, tapi nama tetap harus dijaga. Weng Hon Bui E terpaku, apa maksudmu? Terpaksa Nona harus hamba bunuh, kemudian menyuruh Li Uban Mong menikah dengan Batu Nisa Nona lalu menyelesaikan upacara masuk keluarga Wong, dan Li Uban Mong akan meneruskan turunan keluarga Wong. Wong Jong Cheng tertawa, apakah ini kehendak Li Uban Mong? Tidak, ini adalah kehendak kami, tapi Li Uban Mong sudah menyetujuinya. Kata Wong Jong Cheng, kebodohan kalian benar-benar keterlaluan dan sudah terlewat batas, terang-terangan Li Uban Mong memperalat kalian, apakah kau yakin sesudah dia mendapatkan kekuasaan, dia akan menepati janjinya? Aku tidak takut dia ingkar janji, sesudah kami menyusun rencana, dia sudah meminum guna-guna yang kubuat dengan rahasia, bila dia ingkar janji, setengah tahun kemudian racun itu akan bereaksi dan dia akan mati. Wong Jong Cheng tetap tertawa, katanya, apakah dengan care ini kau bisa menaklukan dia? Guna-gunaku bukan guna-guna biasa, dia sama sekali tidak tahu guna-guna apa yang kupakai, jadi tidak akan ada obat penawarnya, begitu guna-gunanya mulai bekerja gak akan tahu, tapi itu pun sudah terlambat, aku yakin aku bisa menguasainya. Sepertinya semua ini sudah kau rencanakan dengan sempurna bukan tanya Wong Jong Cheng. Benar, demi tuanku aku harus berbuat seperti itu dan aku tidak berani tidak setia. Wong Jong Cheng marah, kau benar-benar kurang ajar, bila aku setuju Hon Bwee menikah dengan Hut Kiam, apa rencanamu terhadap Li Uban Mong? Aku kira hal ini tidak mungkin terjadi, karena Lam Hut Kiam tidak akan setuju. Kalau aku bisa memaksanya supaya setuju, itu lebih baik, nyawa Li Uban Mong berada di tanganku, dia tidak akan berani macam-macam, berarti tugasku sudah selesai. Wen Jong Cheng membentak, Kiyunio, awalnya aku masih mengingat kalau kau selalu melindungi keluarga Wong, tapi sekarang Hon Bwee pun ingin kau bunuh, bila kau berani membunuh Hon Bwee, jangan harap bisa hidup lagi. Mak Yunio sama sekali tidak takut, memang tuanku berilmu pedang tinggi, tapi kedua pedang kami ada di depan Nona, apalagi kakek bisa membantu menahan serangan tuan, aku sendiri tidak takut mati, keinginan tuan melindungi Nona tidak mungkin terjadi. Wen Jong Cheng ada beberapa meter jaraknya dari mereka, dan Wang Jinjiu sedang memegang pedang siap bertarung, hal ini benar-benar membuat Wong Jong Cheng tidak berani bergerak, dia terpaku lama, baru berkata, Hukiam, aku benar-benar tidak berkutik, apakah kau punya ide lain? Aku tidak ada ide lain, masalahnya ada pada Hon Bwee, jawab Lim Hukiam. Wen Hon Bwee berteriak, ayah, jangan pedulikan aku, biar kau serang mereka, jangan biarkan orang begitu jahat tetap hidup, mati pun aku rela. Hon Bwee sudah memberi pendapat, ayah tidak perlu ragu lagi, kata Lim Hukiam. Sembarangan bicara, kau tidak tega membunuh tapi kau rela mengorbankan Hon Bwee, jangan lupa, dia adalah adikmu. Tidak apa-apa, marganya Lim, sedang margaku Wang, kata Wang Hon Bwee. Lim Hukiam menarik nafas panjang, Hon Bwee, kita memang berbeda marga berbeda ibu, tapi aku selalu menganggapmu adik kandungku, aku tidak ingin memberi pendapat. Pendapat yang tidak masuk akal, kata Wong Jong Cheng. Ayah, bukan pendapatku tidak masuk akal, tapi pendapatnya sangat benar, semenjak aku berkelana aku tidak pernah terpikir tentang diriku sendiri, nyawaku setiap saat siap dikorbankan untuk kebenaran. Tapi adikmu tidak ingin seperti dirimu, jawab Wang Jong Cheng. Ayah, Han Bwee sudah memberi pendapat, kalau dia hanya memikirkan diri sendiri, aku tidak mau mengakui dia sebagai adikku. Bocah, kau anggap kau itu apa? Aku tidak menganggap diriku tinggi, aku hanya ingin menjadi seorang pesilat biasa dan pesilat pedang sejati, tidak akan dengan mudah melepaskan nyawa juga tidak takut mati, tapi bila mati di tempat yang benar, bisa membuat dunia aman itu tidak masalah, aku mempunyai cita-cita seperti itu, adikku atau keluarga ku pun harus mempunyai cita-cita seperti ini. Apakah aku yang jadi ayahmu juga harus belajar kepadamu? Putramu tidak berani, aku tidak berani meminta macam-macam kepada generasi tua, tapi hui-hui, Bwee Nyo, Leng Nyo, aku percaya mereka pasti mempunyai cita-cita seperti ini juga, tidak hanya itu, teman-temanku yang ada di Kian Kun Kiampai, seperti Nona Kie, Go An Heng, dan Pui Heng, mereka akan menganggap kalau mati seperti pulang ke rumah, karena itu apa yang aku minta kepada Han Bwee tidak berlebihan. Karena ucapan yang dikeluarkan Lin Lim Hood Kiamp begitu serius dan gagah, membuat orang yang disebut namanya merasa darahnya bergejolak, apalagi Wong Hon Bwee, dengan gembira dia berkata, ayah, cepatlah menyerang, aku bangga mempunyai kakak seperti dia. Wen Jong Cheng menarik nefas, anak, sesudah kau mempunyai kakak, ayah ditinggalkan. Kata Wong Hon Bwee dengan tegas, ayah memberiku nyawa, aku paling-paling bisa hidup seratus tahun, tapi kakak memberiku nyawa puluhan ribu tahun. Wen Jong Cheng merasa malu, baiklah, anak, kau yang meminta, jangan salahkan ayah tidak punya hati, aku akan mulai menyerang. Pedang melaju, tapi Wong Jing Kio menahan, Maki Nyo maju menusukan pedangnya kepada Wong Hon Bwee, semua terjadi begitu tiba-tiba dan singkat, tapi setiap orang dengan jelas melihatnya tiba-tiba Lim Hut Kio menggulingkan tubuh maju, dia mengayunkan pedang tumpulnya, menahan pedang emas Wong Jong Cheng, membuat Wong Jin Kio terhindar dari kematian, Ye U Bwee Nyo dan Ye U Leng Nyo, dua orang dengan empat tangan bersamaan melayang, empat pisau terbang seperti petir melaju dengan cepat, yang satu menghantam pedang Maki Nyo ke pinggir, yang satu tertancap di pergelangan tangan Maki Nyo, membuat pedangnya terjatuh, dua pisau lagi masing. Masing tertancap di pundak dua loset yang sedang menahan Wong Hon Bwee, karena sakit mereka pun melepaskan Wong Hon Bwee, waktu itu juga Wong Hon Bwee meloncat turun dari panggung. Melihat putrinya selamat, Wong Jong Cheng merasa senang, dia mengangguk sambil tertawa kepada dua perempuan tadi, terima kasih. Ayah, mereka adalah menantu-menantumu, hal ini harus mereka lakukan, jadi tidak perlu sungkan kepada mereka, kata Lim Huk Kiam. Wong Jong Cheng melotot kepadanya, kau benar-benar kurang ajar, masih tidak malu lagi, kalau bukan karena teknik pisau terbang mereka sangat bagus, Han Bwee akan mati di tanganmu, kalau kau tidak menahan pedangku, mungkin nenek tua itu juga akan terbabat hingga habis. Lim Huk Kiam tertawa, putramu tahu ilmu pedangmu sangat bagus, tapi itu terlalu berbahaya, Bwee Nio dan Leng Nio sebelumnya sudah mendapat kode dariku, aku sangat percaya pada ilmu pisau terbang mereka. Kau benar-benar kurang ajar, apakah ilmu pedangku di bawah pisau terbang mereka? Aku tidak bermaksud seperti itu, ayah adalah raja pedang tidak ada yang bisa menyaingi, karena itu, perhatian setiap orang tertuju padamu tapi pisau terbang Bwee Nio tidak akan ada yang memperhatikan, maka kita berhasil mengalahkan mereka. Sebenarnya ini adalah kenyataan karena semua orang, termasuk Maku Nio paling takut kepada pedang Wong Jong Cheng, kalau tidak kedua pisau terbang itu tidak akan bisa melukainya. Wong Cheng tidak bisa menjawab, dia tertawa, penjelasanmu bisa ku terima, tapi orang ini begitu keras kepala, dia pantas mati, mengapa kau malah menolongnya? Aku ingin mereka tahu kalau mereka salah besar, jawab Lim Hood Kiam sambil tertawa. Maku Nio sudah mencabut pisau yang menancap di pergelangan tangannya, dia berkata, bocah tengik, kami setia kepada majikan, mati pun tidak masalah, apakah itu salah? Lim Hood Kiam tertawa, aku menghormati caramu, memang di dunia ini jarang ada orang yang setia seperti kalian, tapi kalian salah besar, kalian tidak bisa melihat orang, percaya kepada orang yang jahat hampir membuat lembah Raja Pedang wancur. Apa maksudmu? Kau kira kau bisa menguasai Li Uban Mong dengan guna-gunamu? Untung semua ini belum terjadi, kalau tidak lembah Raja Pedang akan jatuh ke tangannya. Kau jangan bergurau, kecuali dia tidak peduli pada nyawanya. Kalau kau tadi mati di bawah pedang ayahku, apakah guna-guna yang dimakan Li Uban Mong akan ada orang bisa menolongnya? Tidak ada, aku mati dia juga mati, paling-paling dia hanya bisa hidup 6 bulan lagi. Apakah Li Uban Mong mau dia hanya bisa hidup 6 bulan lagi? Makinyo dengan aneh bertanya, apa yang ingin kau katakan sebenarnya? Dia tentu tidak ingin hidup hanya 6 bulan lagi, maka dia tidak ingin kau mati, tapi tadi sewaktu kau berada dalam bahaya, dia berada di bawah panggung, dia sama sekali tidak. Reaksi, ini membuktikan kalau guna-gunamu tidak membuatnya terancam. Tiba-tiba Sang Kiyunio berteriak dengan histeris, si Buta Margaliu, apakah memang benar seperti itu? Li Uban Mong berpikir sebentar, tiba-tiba dia tertawa sinis, tidak ada yang perlu dijelaskan, sebenarnya aku ingin bekerja sama dengan kalian, tapi kau tidak percaya kepadaku, kau menggunakan guna-guna ingin menguasaiku, kau pikir apakah aku adalah orang yang bisa menerima ancamanmu? Apakah kau mempunyai care untuk menawarnya? Sulit dikatakan, yang penting kau percaya pada guna-gunamu, aku percaya pada obat penawarku, sebelum mencobanya tidak ada orang yang bisa meyakinkannya sendiri, maka aku mengambil keputusan mempertaruhkannya waku sebagai modal. Wajah Makinyo berubah cepat, tiba-tiba kedua tangannya melayang, dia melemparkan sebutir pil, sesampainya di tengah-tengah udara, pil ini pecah dengan sendirinya, dari pil ini muncul titik-titik berwarna emas, kemudian terdengar suara NG 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 NG, dan terbang ke tubuh Li Uban Mong, lengan tangan panjang Li Uban Mong menggulung, dari dalam lengan bajunya keluar asap berwarna merah, titik-titik emas itu tertutup oleh asap merah, kemudian semua terjatuh ke bawah, Li Uban Mong mengambil sekepal bubuk itu dan memasukkannya ke dalam mulut segera ditelannya, dia tertawa terbahak-bahak, terima kasih untuk ulat-ulat ini, kali ini aku benar, benar bisa menawarkan racun yang ada di dalam tubuhku. Wajah Makinyo berubah, kau mempunyai pasir Tsuhoa Biciang, obat. Li Uban Mong tertawa, kau punya tawon emas, terpaksa aku mencari pasir Tsuhoa Biciang untuk membuat tawon emasmu pingsan, sesudah dimakan, bisa menawarkan racun guna-guna yang telah kuminum. Makinyo marah, buta, ternyata kau membohongi kami. Li Uban Mong tertawa terbahak-bahak, Nenek Ma, jangan menyalahkan aku, kira-kira kalian pun sama, memang kita sedang beradu kepintaran, harus mengandalkan kepintaran sebenarnya, siapa yang lebih kejam dia bisa memakan orang lain, jadi jangan mengeluarkan kata-kata membelah keadilan, karena kau tidak pantas mengucapkannya. Makinyo mengambil pedang dari bawah, kemudian melambaikan tangan, dia berteriak kepada sisa-sisa Loset, turun kalian, bunuh Han Jing itu. Dua kelompok Loset sangat membenci Li Uban Mong, begitu mendengar perintah Makinyo, mereka segera turun membawa pedang mereka, Wen Jin Hyu pun mengumpulkan pasukannya bersama-sama menyerang, Wen Jong Cheng yang berada di atas panggung berteriak, Liu Hoan, cegat mereka. Jawab Huo Liu Hoan, tuanku, dua kelompok orang itu pantas mati, biar mereka saling bunuh, bukankah itu lebih baik? Untuk apa menghentikan mereka? Wen Jong Cheng menggelengkan kepala, aku hanya ingin mengubah adat keluarga Wang, tidak bermaksud menghancurkan keluarga Wang, aku tidak tega melihat mereka mati. Segera Huo Liu Hoan memerintah anak buahnya menahan Makinyo, tapi dia sudah kehilangan akal, dia berteriak histeris, minggir, jangan cari mati. Wen Jong Cheng membentak dari atas panggung, Kiyunyo, apakah kau sudah gila? Makinyo melotot dan berteriak, aku tidak gila, aku hanya ingin meneruskan adat keluarga Wang ini adalah tanggung jawabku. Wen Jong Cheng menarik nafas panjang, ternyata masalah Liu Ban Mung belum membuatmu sadar, kalau bukan kami yang memperingatkanmu, apa yang akan terjadi pada keluarga Wang. Makinyo menghentakkan kaki, semua yang terjadi di sini gara-gara kau, kalau kau tidak memancing orang-orang ini masuk ke lembah Raja Pedang, nasib keluarga Wang tidak akan seperti ini. Wen Jong Cheng marah, Kiyunyo, tadi aku masih kasihan kepadamu karena kau begitu setia, sekarang aku baru tahu, kau seperti yang lain, punya hati serakah yang sangat besar, kau hanya pura-pura dengan alasan peraturan nenek Mo Yang Wang untuk mencapai tujuanmu, Liu Hoan, biarkan dia ke sana. Heu Liu Hoan bergeser ke pinggir, Makinyo buru-buru melewatinya, Wen Jong Cheng berkata dengan serius, Jin Jiyu, Bila kau ingin mengikuti istrimu, aku tidak akan melarang, tapi aku tidak mengijankanmu membawa orang-orang ini, gara-gara kalian mereka bisa mati, Kou Aniyo sudah menitip pesan kepadaku, semua ini demi keluarga Wang yang gila, aku sudah menikah dan diam di keluarga Wang, aku adalah majikan keluarga Wang, maka ini adalah tanggung jawabku, apa pendapatmu? Wen Jin Jiyu berhenti sejenak, akhirnya dia berkata, Tuanku, hamba menerima pendapat Anda. Baik, bawa pasukanmu mundur, perintah Wang Jong Cheng. Puluhan loset yang dipimpin Makinyo ikut mundur, mereka kebingungan, Wang Jong Cheng berteriak, Bila kalian masih ingin menjadi anak buah lembah Raja Pedang, berdiri di bawah panggung untuk mendengarkan perintahku, kalau tidak, aku akan menghukum dengan tudingan menjadi penghihatan, cepat kalian mundur bentak Wang Jin Jiyu. Akhirnya semua loset mundur dan berdiri di bawah panggung, Makinyo merasa aneh karena hanya dia sendiri yang maju, sampai suaminya pun tidak sehati dengannya, dia membentak, setan tua, apakah kau lupa pada tanggung jawabmu? Dengan serius Wang Jin Jiyu berkata, Kyo Nyo, kata-kata Tuanku benar, kau sudah terlalu setia, sikap ini bukan sikap seorang pelayan, Makinyo marah, kentut, waktu Tuanku besar meninggal dan menitipkan anak yatimnya, apa yang beliau katakan kepadamu? Adat keluarga Wang tidak boleh terputus. Memang Tuanku besar berpesan seperti itu, tapi kau harus lihat dulu dengan jelas situasinya, sekarang perilakumu bukan menjaga adat keluarga Wang, tapi ingin menghancurkan keluarga Wang. Aku lebih memilih menghancurkan dan tidak memberikan kemudahan kepada mereka. Dengan serius Wang Jin Jiyu berkata, Kyo Nyo, kau lebih pintar dariku, maka aku selalu menurut padamu, tapi sekarang aku rasa pendapat Tuanku benar, hatimu terlalu serakah, kau melakukan semua ini bukan demi tanggung jawab, melainkan ingin menguasai semuanya, tanggung jawab yang kau maksud hanya keinginanmu, aku tidak mau mengikutimu melakukan kesalahan terus. Meta Makunio mulai keluar bara api kemarahan, tiba-tiba dengan sinis dia berkata kepada Lik Uban Mong, Lik Uban Mong, asal kau setuju tidak mengubah adat keluarga Wang, aku akan tetap mendukungmu, Lik Uban Mong tersenyum, apakah hanya kau sendiri yang akan mendukungku? Aku mempunyai kera, tersendiri, jawab Makunio. Seperti apa? Kau tidak perlu banyak tanya, tinggal jawab siap atau tidak? Mengapa harus siap? Aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu, aku sudah berkeyakinan 100% bisa menguasai lembah Raja Padang, aku juga tidak tertarik menikah dengan bocah perempuan itu, begitu kekuasaan sudah ada di tanganku, perempuan cantik manapun bisa kudapatkan, untuk apa aku menikah dengan perempuan galak yang masih mentah itu? Wing Hon Boy E benar-benar marah dan ingin membunuh Lik Uban Mong, tapi dihalangi oleh Lim Hukiam. Koko, lepaskan aku, aku ingin membunuh orang itu, apakah kau tidak mendengar perkataannya tadi? Apakah kau ingin bertarung dengannya? Apakah kau berharap dia memujimu? Wing Hon Boy E berhenti memberontak dan berkata, tapi dia keterlaluan, dia menghin aku, aku ingin mencabut semua giginya. Dengan tenang Lim Hukiam berkata, kalau kau bisa membereskannya seorang diri, hal itu mudah diselesaikan, dia berani mengucapkan kata-kata tadi, berarti dia punya bukti. Wing Hon Boy E masih ingin mengatakan sesuatu, Wing Jong Cheng sudah berkata, Han Boy E, dengarkan kata-kata kakakmu, sekarang bukan waktunya untuk balas dendam, pengkhianatan Lik Uban Mong aku sudah tahu dari awal, aku benci pasangan suami istri ini yang begitu bodoh, aku menyuruh mereka berhati-hati dan berjaga-jaga, malah bersekongkol menipuku membuat situasi menjadi seperti ini. Dengan malu Wang Jin Jiu berkata, tuanku, semua gerakan Lik Uban Mong berhubungan langsung dengan nenek itu, hamba sama sekali tidak tahu, karena hamba hanya orang bodoh, hamba tidak bisa menyelesaikan pesan tuanku. Wing Jong Cheng tertawa dingin, jangan teruskan perkataanmu bila kau pintar. Mak Junio tidak akan bisa menguasai semuanya, yang salah kau terlalu percaya kepada istrimu, dan kau masih mengira dia perempuan pintar, kau juga menganggap Lik Uban Mong orang bodoh, maka kau dipermainkan sampai berputar-putar. Wen Jin Jiu menundukkan kepala, tiba-tiba Mak Junio bertanya, Lik Uban Mong, kau sudah yakin bisa menguasai semua ini, tapi mengapa masih mengajakku bekerja sama? Tujuanku bukan lembah Raja Pedang tapi posisi sebagai Raja Pedang, sesudah aku berhasil, aku membutuhkan banyak tenaga orang, kalian berdua menguasai separuh pesilat tangguh di sini, aku menganggap kalian berharga untuk diperalat, sekarang hanya tinggal kau sendiri untuk apa aku bekerja sama denganmu. Dengan marah Mak Junio berkata, apakah kau mengira sesudah lepas dariku, kau pasti bisa menang. Lik Uban Mong menunjuk seratus orang pasukan sambil tertawa, seratus orang itu kukumpulkan dari berbagai tempat, terima kasih kau telah membantuku mendapatkan kepercayaan dari Wong Jong Cheng, dia melatih mereka menjadi pesilat sangat tangguh, pesilat yang datang dari luar tidak ada yang bisa menang dari mereka, seratus orang ini menjadi dasar, apa yang ku takutkan lagi? Wong Cheng tertawa dingin, Apakah kau mengandalkan mereka untuk mengambil posisi Raja Pedang? Lik Uban Mong tertawa, itu pasti belum cukup, karena ilmu pedang yang diajarkan olahmu untuk menghadapi orang lain sudah cukup, kecuali kau, termasuk putrimu, tidak akan ada yang bisa lolos dari kepungan mereka. Kalau begitu, dengan care apa kau akan berhadapan dengan ku tanya Wong Jong Cheng? Aku sendiri. Wong Jong Cheng tertawa terbahak-bahak, Kalau kau bisa menang dariku, kau bisa secara terang-terangan mengambil posisi Raja Pedang, untuk apa harus pakai akal-akalan? Mungkin ilmu pedangku berada di bawahmu, tapi aku masih mempunyai satu jurus sampuh, jurus ini akan membuatmu menyerah. Aku tidak percaya kau punya jurus sampuh, Wong Jong Cheng tertawa. Lik Uban Mong juga tertawa, percaya atau tidak, terserah padamu, begitu tiba waktunya kau akan tahu sendiri, aku tidak ingin terlalu awal memperlihatkan jurus sampuh ini. Mat Junio membentak lagi, Lik Uban Mong, apakah kau sudah mengambil keputusan? Keputusan sudah diambil, sebetulnya aku ingin kalian saling bunuh dulu supaya kekuatan orangku tidak perlu keluar banyak karena aku tidak akan sekejam dirimu dalam memperlakukan anak buah. Memang seratus orang ini bukan keluarga ku, tapi aku menyayangi mereka. Tanda petik. Tiba-tiba Mat Junio mengeluarkan tawa aneh, dengan ujung pedang dia menusuk ke tanah lalu pedang diangkat, sebuah ring besi diangkat, ring itu terhubung oleh seuntai rantai besi kecil. Dia menarik rantai besi itu, lalu keluar lempengan besi berbentuk persegi, dia mengangkat lempengan besi itu, Lik Uban Mong, apakah kau tahu apa ini? Lik Uban Mong terpaku, apa itu? Ini adalah pintu air untuk menutup air bawah tanah. Kau ingin membuka pintu air dan membiarkan air membanjiri tempat ini supaya kita mati teredam air. Kau benar-benar sedang bercanda, tempat ini adalah tempat tertinggi, setahuku di bawah tanah semua adalah pertambangan batu bara yang sudah digali dan kosong, air bawah tanah sudah tidak ada, kau ingin mengancam dengan care ini. Mat Junio tertawa dingin, memang air tidak akan bisa membuat kalian mati, tapi api bisa membakar orang sampai mati, kau sudah tahu di bawah tanah adalah pertambangan yang telah kosong, di pertambangan ini ada semacam uap, uap ini beracun, sesudah tercium akan membuat orang mati karena sesak nafas, bila uap ini bertemu dengan api akan meledak, posisi di mana kita berdiri sekarang adalah di perut. Gunung, bila meledak kita akan terbakar atau terkubur di dalamnya. Uap ini namanya gas, tapi di sini tidak ada gas, kata Liu Banmong. Dari mana kau tahu di sini tidak ada gas? Tanya Mat Junio dengan dingin. Aku sudah mencari tahu dan sudah mencobanya. Kau ada di sini hanya 10 tahun lebih, aku lahir dan besar di sini, aku pasti tahu lebih jelas darimu, ini adalah rahasia terbesar dari lembah Raja Pedang. Wenjong Cheng bertanya, Jin Jiu, apakah semua ini seperti yang dikatakannya? Hamba tidak pernah dengar dan tidak tahu, jawab Tuong Jin Jiu. Pasti kau tidak tahu, karena kau orang yang tidak berguna, Chu Won besar tidak mempercayai mu, maka rahasia besar ini tidak beliau beritahukan kepadamu. Wenjong Cheng tertawa, di lembah Raja Pedang ternyata masih ada rahasia yang tidak aku tahu. Sikap Mat Junio menjadi sinis, benar, jurus melindungi ketua bertujuan melindungi adat, rahasia ini untuk menghadapi bahaya, begitu nasib keluarga Wong sudah tidak tertolong, care inilah yang digunakan untuk mati bersama. Sekarang care apa yang akan kau pakai untuk memusnahkan semua orang di sini? Kekuatan gas tidak bisa dilawan oleh manusia, tapi di sini tidak ada gas. Mat Junio tertawa terbahak-bahak, kata siapa tidak ada? Kalian saja yang tidak tahu, di bawah ini ada sebuah gua, gua itu penuh dengan gas, gas di sini cukup banyak, asal ada api, cukup untuk meledakan gunung ini menjadi rata, gua ini hanya mempunyai satu mulut, sekarang sudah ditutup dan ditahan oleh lempengan baja, lempengan baja ditahan oleh air bawah tanah, sekarang bila aku mencabut pintu penutup air ini akan membuat air mengalir dengan deras, lempengan baja akan didorong oleh kekuatan gas, bila gas bocor kita semua akan naik ke langit. Wajah Liu Ban Mong berubah, apa yang akan kau lakukan? Mat Junio tertawa sinis, aku sudah memberi kesempatan padamu tapi kau melepaskannya jangan salahkan aku. Sekarang tunggu maut menjemputmu. Liu Ban Mong terkejut, apalagi orang-orang yang dipimpinnya, beberapa orang mulai kabur dari sana, Mat Junio tertawa terbahak-bahak, begitu aku menarik pintu besi ini semua jalan keluar sudah tertutup, jangan harap kalian bisa kabur, ingin kabur pun tidak akan bisa lagi. Orang-orang yang tadi melarikan diri sudah kembali lagi, tanya Liu Ban Mong, apa yang terjadi? Seorang anggota pasukan dengan tengah-engah menjawab, jalan keluar lembah sudah ditutup. Mengapa bisa ditutup? Dinding mulut lembah tiba-tiba menjorok keluar dan menutupi jalan keluar lembah, Liu Ban Mong terkejut, mengapa dinding gunung bisa tiba-tiba menjorok keluar? Mat Junio tertawa terbahak-bahak, Nenek Mo yang keluarga Wong memilih tempat ini menjadi markas, semua sudah direncanakan dan semua tombol ada di bawah air. Begitu air bawah tanah mengalir sampai habis, dinding gunung semua akan kehilangan pertahanan dan dinding akan amruk sehingga menutupi jalan keluar, sekarang hanya orang yang mempunyai sayap yang bisa keluar dari sini. Liu Ban Mong masih terlihat tenang, dia mengumpulkan anak buahnya, dua bersaudara Bun, Tiang Leng Chu, serta Li Hoan Tai, suami istri dari Baoleng, dengan suara kecil berunding, kemudian mereka membagi jumlah mereka menjadi dua kelompok lalu mengelilingi panggung. Wen Jong Cheng tertawa dingin, apa yang kalian lakukan? Ini adalah tempat aneh, semua jalan keluar lembah sudah tertutup, kalian tidak akan bisa kabur. Liu Ban Mong tidak melayaninya, dia berlari ke ujung panggung dekat gunung, karena tadi Wen Jong Cheng keluar dari sana, maka di sana ada jalan bawah untuk keluar dari lembah. Go An Hiong dan Lim Hut Kiam pernah menemani Wen Jong Cheng berjalan melalui tempat itu, melihat gerak-gerik mereka, Lim Hut Kiam segera berkata, Ayah, mereka ingin merebut jalan keluar. Biar mereka saling merebut, sementara waktu belum akan terjadi ledakan, untuk apa kita menunggu kematian di sini? Bila ada jalan keluar kita sama-sama keluar. Liu Ban Mong terlihat sangat menyayangi anak buahnya, dia tidak berebut masuk pertama malah menyuruh anak buahnya masuk terlebih dulu ke dalam gua. Dua bersaudara Bun, Tiang Leng Cu berlari ke mulut gua, sewaktu mereka akan masuk, Bun Tau Hoan menarik kakaknya, dengan sungkan dia berkata, silakan, biar Tiang Tau Ako dulu. Tiang Leng Cu adalah orang yang banyak curiga, melihat ada yang sungkan, dia malah berhenti melangkah, lebih baik suami istri itu dulu, biar aku belakangan. Mundurnya dia membuat semua mengira kalau di dalam gua ada masalah, maka semua orang berhenti melangkah dan menolak masuk, melihat keadaan itu Liu Ban Mong segera berkata, lawan semua berada di luar, tidak mungkin masih ada orang yang akan menyerang kita, bila kalian tidak ingin keluar dari sini, aku yang akan jalan dulu. Liu Antai dari Wang San mempunyai sifat tergesa-gesa, dia menerobos masuk, suami istri Bo Leng mengikutinya dari belakang, tapi sewaktu mereka baru memasuki gua, dari dalam terdengar suara senjata beradu, kemudian seseorang berlari keluar dan terus batuk. Dia adalah Liu Antai yang paling awal masuk, tubuhnya ada luka tusukan pedang, pedangnya pun masih meneteskan darah, semua orang terkejut, tanya Liu Ban Mong, ada apa, kakak Li? Liu Antai masih terbatuk-batuk, dia menenangkan diri, di dalam gua penuh dengan gas, aku tidak bisa bernafas. Apakah ada yang menyerangmu tidak? Tapi mengapa aku mendengar seperti ada pertarungan di dalam gua, mengapa kakak Li bisa terluka? Liu Antai menghembus nafas panjang dan berkata, begitu aku merasa gua penuh dengan gas, aku segera mundur, tapi suami istri Bo Leng menghalang jalanku, maka kami bertarung. Untuk apa kata Liu Ban Mong terkejut? Sewaktu baru memasuki gua belum tercium bau gas, tapi begitu melewati belokan tercium bau gas, mungkin mereka mengira aku adalah orang yang bersembunyi di sana. Mengapa kakak Li tidak menyapa mereka dulu? Mulutku penuh dengan gas, suaraku tidak bisa keluar. Liu Ban Mong menarik nafas, semua ini terjadi karena salah paham, mereka tidak menyangka kakak Li akan berbalik, mereka mengira ada yang bersembunyi di sana, bagaimana keadaan suami istri itu? Aku tidak tahu, mereka masing-masing menusukku sekali, aku juga menusuk mereka. Liu Ban Mong memberi perintah kepada kedua anak buahnya, masuklah untuk melihat keadaan, tarik mereka keluar, gerakan kalian harus cepat, kalau terlambat, mereka tidak akan tertolong. Kedua anak buah itu segera masuk, tidak lama kemudian mereka memapah suami istri Bo Ling keluar dari dalam gua, pinggang suami istri itu tertusuk pedang, luka mereka tidak parah tapi wajah mereka sudah menghitam, mulut mereka menganga, mereka sudah banyak menghirup gas beracun. Mat Yunio tertawa, aku sudah memberitahu kalian tidak akan bisa kabur dari sini, jalan ini adalah jalan menuju pintu keluar gas, kalau tidak mana mungkin Wong Jong Cheng Dam saja dan membiarkan kalian pergi dulu? Aku sarankan kepada kalian, lebih baik diam di sini menunggu kematian. Wajah Liu Ban Mong berubah, nenek tua, kebaikan apa yang kau dapatkan bila kau melakukan hal ini? Mat Yunio tertawa dengan senang, tidak mendapatkan kebaikan apapun tapi membuat kalian tidak bisa kabur dari sini, kalian ingin lepas dari genggamanku hanya akan masuk ke jalan kematian. Wenghon Buye marah, dia terbang menyerang Mat Yunio. Gerakan Liu Ban Mong cukup cepat, dia seperti seekor elang turun menukik dari langit untuk menyerang, dia menahan pedang Wenghon Buye, dengan pedangnya dia juga mengancam Mat Yunio, dia mengumpulkan anak buahnya, semua mendekat, jangan biarkan mereka mendekat. 100 orang pasukan bergerak cukup cepat, dari panggung mereka segera membentuk satu baris panjang, mereka melindungi Liu Ban Mong yang ada di tengah-tengah. Tiang Leng Chu, dua bersaudara Bun, dan Li Ho Antai pelan-pelan masuk ke dalam formasi 100 orang pasukan itu, 100 bilah pedang setiap pedang terkandung teknik perubahan yang tinggi, formasi ini seperti tembok besi yang kokoh, di sebelah sana adalah orang-orang Kian Kun Kiampai, Tian San Lu Buye, keluarga Tio, dan orang-orang dari lima perguruan, mereka bergabung dengan Wang Jong Cheng, mereka saling berhadapan. Kiyunio, dari nada bicaramu sepertinya masih ada kero untuk keluar dari sini, tanya Liu Ban Mong. Tidak ada, kita ditakdirkan mati bersama, jawab Mak Yunio. Tidak, tadi kau mengatakan bila kami mau dikuasai olahmu, bisa lolos dari kehancuran, baiklah, kami terima syarat darimu, kau benar-benar lihai, kata Liu Ban Mong. Terlambat, aku bisa memang menolong kalian dari maut, tapi aku tidak berani mencobanya karena aku tidak percaya lagi kepada kalian. Asal kau ada niat, aku mempunyai kero untuk membuatmu percaya kepada kami, Liu Ban Mong berteriak. Apa jaminanmu mau mengikuti perintahku? Apa jaminanmu sehingga kami bisa lolos dari bahaya ini sangat sederhana, kalian tidak mati, itu adalah jaminanku. Liu Ban Mong terpaku, Kiyunio, apakah bisa lebih jelas menceritakan hal ini? Memang ada gas beracun, tapi tempat ini sangat luas dan bukan tempat tertutup. Maka gas tidak akan membuat kalian mati, gas akan meledak bila ada api, membuat semua orang terkubur, sekarang api masih ada di tanganku, asal aku tidak menyalakannya, semua tidak akan mati. Bagaimana kero menyalakan apinya? Tanya Liu Ban Mong. Makiunio tertawa, kau kira aku akan memberi tahu umu. Liu Ban Mong menggaruk-garuk kepala, Kiyunio, tujuanmu adalah menguasai semua orang, mati bersama adalah jalan terakhir, aku kirakah sendiri juga tidak ingin memilih jalan itu. Dari mana kau bisa tahu? Karena sampai sekarang kau belum memasang api, berarti kau masih berharap kami akan menyerah kepadamu. Tapi sekarang aku tahu, kau tidak akan mau menuruti perintahku. Tidak, Kiyunio, kau salah, aku paling mengerti keadaan, begitu aku tahu ada orang yang lebih liai dariku, aku akan paling cepat mengaku kalah. Matiunio tertawa dingin, aku tidak akan tertipu oleh kata-katamu yang manis itu. Kali ini aku tidak berani, aku jamin, kata Liu Ban Mong. Kau menjamin dengan apapun, aku tidak akan percaya, bagaimana bila nyawaku kuserahkan kepadamu sekarang aku sudah menguasai nyawamu. Sekarang kau hanya tinggal membunuhku, jaminanku adalah kapanpun kau bisa membunuhku, itu akan membuatmu lebih tenang. Li Ban Mong mendekat, Matiunio berteriak, jangan dekati aku. Kiyunio, apakah kau ingin semua orang mendengarkan pembicaraan kita? Matiunio berteriak, ada rahasia apa harus dilakukan dengan mengendap-pendap? Rahasia yang bisa membuatmu setiap saat bisa membunuhku. Aku tidak percaya. Nyawaku masih ada di tanganmu, sesudah kau mendengarnya kau baru bisa mengambil keputusan. Baiklah, katakan. Wajah Liu Ban Mong terlihat sangat serius, Kiyunio, kau harus mengerti, aku melakukan ini semua demi kebaikan semua orang, bila kau ingin aku berteriak bicara denganmu. Berarti semua orang mempunyai kesempatan membunuhku, kalau begitu lebih baik aku memilih kero mati bersama. Matiunio berpikir sebentar, baiklah, kemari kau, tapi senjatamu taruh dulu, jangan macam-macam, karena aku benar-benar sudah tidak percaya kepadamu. Liu Ban Mong meletakkan pedangnya, dia tertawa, Kiyunio, kau benar-benar banyak curiga, bila aku ingin membunuhmu, tadi aku tidak akan menolongmu. Matiunio tertawa dingin, apa susahnya membunuhku? Aku mati, semua ikut mati. Karena itulah, aku tidak ingin mati, apalagi kau butuh partner sepertiku. Pelan-pelan Liu Ban Mong berjalan ke sana, dia berbisik-bisik kepada Matiunio, terdengar Matiunio dengan nada tidak percaya berkata, apakah benar ada khasiatnya? Kalau tidak percaya, bisa dicoba sekarang juga, tapi jangan aku yang jadi kelinci percobaannya. Baiklah, keluarkan barang itu, kata Matiunio. Dari balik baju bagian dada Liu Ban Mong mengeluarkan sebuah bungkusan kertas, tapi Matiunio berkata, untuk sementara waktu aku tidak akan membunuh, bila uji coba sukses, aku baru berpikir apakah ini diterima atau tidak. Bagaimana kalau kita mengujinya? Aku tidak bisa sembarangan mencari orang untuk dijadikan kelinci percobaan, orang-orang pasti akan menolaknya dan aku pun tidak sanggup melakukannya. Itu adalah masalahmu, kau sendiri yang mencari caranya, jawab Matiunio. Liu Ban Mong dengan serius berkata, Matiunio, lo set yang kau latih ujung-ujungnya semua mengkhianatimu, dari sini dapat dilihat kalau caramu menghadapi orang gagal total, sekarang orang yang bisa aku perintahkan adalah layaknya saudaraku, ingin aku mengorbankan mereka, aku tidak sanggup melakukannya. Bukankah kau mempunyai obat penawarnya? Matiunio tertawa dingin. Obat penawarnya hanya ada satu bungkus, bila digunakan oleh orang lain, aku tidak akan kebagian, karena jumlah obatnya tepat untuk dimakan selama 20 tahun, bila ditambah satu orang dalam waktu 10 tahun obatnya akan habis dan aku tidak sanggup membuat obat penawar untuk kedua kali. Aku tidak percaya pada kata-katamu. Dengan serius Liu Ban Mong berkata, kalau tidak seperti itu, sulit untuk membuatnya, aku tidak akan menjadikan obat ini sebagai jaminan, obat penawar ini berjumlah 240 butir, setiap bulan pas dimakan untuk satu orang selama 20 tahun, sekurang satu butir pun tidak bisa kuserahkan, karena obat penawar kedua harus 20 tahun kemudian baru ada khasyiatnya. Kalau aku menghancurkan sebagian obat penawarnya, bagaimana tanya Matiunio? Aku akan mati, jawab Liu Ban Mong. Apakah kau tidak takut aku akan melakukan hal itu? Aku sudah terpikirkan hal itu, maka obat ini hanya aku yang menguasainya, kalau kau membunuhku anak buahku yang berjumlah ratusan orang tidak akan melepaskanmu. Mereka adalah temanku yang paling setia, kecuali aku, mereka tidak akan dengar perkataan siapapun. Matiunio berpikir sebentar, baiklah, untuk sementara aku percaya kepadamu, tidak perlu diuji coba lagi, minum racun itu, dan berikan obat penawarnya kepada aku. Liu Ban Mong tidak banyak berpikir, dia membuka sebuah bungkusan kertas, menelan obat yang ada di dalamnya, kemudian memberikan sebuah bungkusan lagi, kau hitung dulu ada 240 butir obat penawar, tidak boleh kurang satu butir pun, aku berharap kau menyimpannya baik-baik. Sewaktu Matiunio mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Liu Ban Mong berkata, tunggu, aku harus mengambil sebutir penawarnya dulu, karena obat yang kutelan tadi sebentar lagi akan bereaksi. Apakah kau takut aku tidak akan memberikan kepadamu? Liu Ban Mong tertawa, aku harus berjaga-jaga, kalau kau sengaja menjelakaiku, begitu obat penawar ada di tanganmu, kau akan berbalik setia lagi kepada Wong Jong Cheng, aku Marga Liu tidak mau tertipu lagi. Kentut, apakah aku akan setia kepada Wong Jong Cheng? Keadaan telah membuatku curiga, mengapa kita berebut? Jalan yang dia miliki, dia malah diam, membiarkan kita pergi dulu ke sana, tanya Wong Jong Cheng. Karena dia lebih pintar darimu, dia juga tahu kalau jurus terakhirku keluar, tidak akan ada jalan keluar, dia hidup di lembah Raja Pedang lebih lama darimu kata Ma Kiyun Yu. Aku harus menyisakan obat penawar untuk bulan pertama, kata Liu Ban Mong. Sisakan obat untuk bulan pertama, apakah kau tidak takut aku membunuh orang lain? Kemudian setia lagi kepada Wong Jong Cheng. Liu Ban Mong tertawa terbahak-bahak, aku tidak takut, karena hari ini aku sudah berniat harus mendapatkannya, jangankan satu bulan, dalam dua jam aku akan membersihkan semua musuh. Apakah kau yakin? Kalau aku tidak sanggup, untuk apa bekerja sama denganmu dan menerima begitu saja kau kuasai? Kalau kau yakin, aku akan mencobanya, tapi kau harus menjaga tempat ini supaya tidak terjadi sesuatu. Tenanglah, hidup atau mati kau yang pegang, kau juga boleh menunggu di sini, melihatku membereskan mereka. Sesudah mendapatkan jaminan ini, Mak Yunio mulai mengangguk, tombol peledak masih ada di tanganku, diikat dengan seuntai rantai kecil, apakah kau mau melihatku menariknya dengan lues? Di bawah masih ada rantai yang lebih kecil lagi, ini langsung berhubungan dengan api, asal aku menariknya dengan kuat memutuskan rantai kecil ini, akan ada api besar yang muncul, begitu tanganku dilonggarkan, tutup yang diikat di rantai kecil itu akan turun dan tetap akan meledak, maka jangan coba-coba berpikiran macam-macam. Kalau begitu aku harus hati-hati, kata Liu Banmong. Bawa obat penawarnya kemari, aku izinkan kau. Menyisakan satu butir, kemudian aku ingin melihatmu, apakah kau bisa mengatasi orang-orang ini, kalau tidak bisa, aku tetap akan meledakan gunung ini dan mati bersama. Tidak masalah, kalau kau tidak bisa, tidak perlu menunggu kami, aku pun akan membuat gunung ini meledak. Apakah dengan menarik putus rantai ini pasti akan meledak? Ditarik sampai putus atau diturunkan sama saja, yang penting rantai kecil itu harus dalam keadaan longgar, sesudah itu semua masalah akan beres. Liu Banmong membuka bungkusan kertas, dia mengambil sebutir obat lalu memasukkan ke dalam mulutnya, kemudian dia membungkusnya kembali, dia berjalan ke arah Makiunio. Lempar saja teriak Makiunio. Kau benar-benar banyak curiga, bila aku berniat diam-diam menyerangmu, saat aku tadi berbisik-bisik kepadamu, sudah kulakukan. Tadi kau belum tahu Kero memancing api untuk meledakan gunung ini, kau tidak akan berani bertindak gegabah, sekarang semua Kero sudah ku beritahu, aku sendiri harus berjaga-jaga, dalam jarak satu tombak di setelilingku, tidak diijankan ada yang mendekat, kalau tidak aku akan memutuskan rantai kecil ini. Terpaksa Liu Banmong melempar bungkusan itu, Makiunio menyambutnya, Liu Banmong berteriak, hati-hati, obat itu mudah wancur. Karena sebelah tangan Makiunio memegang rantai, maka hanya sebelah tangan yang bisa bergerak, dia tidak bisa membuka bungkusan itu, dia hanya menimbang-nimbang, begini ringan, apakah pasti berisi 240 butir-pil? Tidak akan salah, bukankah ada tulisan di atas bungkusan itu, kau bisa melihatnya dengan sangat jelas, begitu. Melihatnya kau akan mengerti, mengapa harus 20 tahun baru bisa dibuat untuk kedua kalinya, kata Liu Banmong. Di atas bungkusan itu memang ada tulisan, tapi sangat kecil, Makiunio tidak bisa membacanya dengan jelas, terpaksa dia mendekatkan ke matanya, tapi belum jelas juga, dia bertanya, huruf setan apa yang tertulis di atas ini? Liu Banmong menarik nefas, matamu benar-benar sudah tidak berguna lagi, bukankah penciumanmu masih berfungsi, kau bisa menciumnya, kemudian kau akan tahu obat apa yang ada di dalamnya. Makiunio menciumnya, sepertinya sangat wangi. Tidak hanya wangi, masih ada wangi yang lain, kata Liu Banmong. Makiunio menggelengkan kelapa, mengapa aku tidak bisa menciumnya? Coba kau dengan teliti menciumnya. Sewaktu Makiunio akan mengangkat tangan untuk mendekatkan bungkusan itu ke hidung, tangannya tidak bisa diangkat, Liu Banmong tersenyum, kau terlalu lelah, lebih baik berbaring untuk beristirahat. Sambil tersenyum dia mendekat, Makiunio berteriak, jangan mendekat. Liu Banmong tertawa, katanya, aku sudah berubah pikiran, dalam jangka panjang dikuasai olahmu, rasanya tidak enak, lebih baik kau memancing api untuk meledakan gunung ini, biar kita mati bersama. Makiunio dengan sekuat tenaga menarik rantai kecil itu, tapi dia sendiri malah seperti besi sama sekali tidak bisa bergerak, Liu Banmong tersenyum, lalu mengembil bungkusan kertas dari tangannya, dia juga mencari rantai yang lebih kecil yang diikat pada rantai besi itu, pelan-pelan dia merabah ke bawah dan mendapatkan tutup yang terbuat besi, dia segera mengambilnya, di bawah ada sebuah bola kecil, sambil berdiri dia tertawa terbahak-bahak, nenek tua ini benar-benar tidak bohong, bola kecil ini adalah bahan meledak, bila tutup besi itu diturunkan akan membuat bola kecil ini hancur dan memancing api, kita akan hancur semua. Makiunio seperti patung berdiri di sana, hanya bola matanya yang bergerak-gerak, mulutnya masih bisa berbicara, tapi kaki dan tangannya tidak bisa bergerak, dia berteriak histeris, si buta yang harus dicincang, kau menggunakan akal-akalan menipu nenek tua ini, aku akan menggigitmu. Liu Banmong tertawa terbahak-bahak, katanya, nenek tua, jangan salahkan aku, salahkan dirimu, imanmu kurang kuat, bila dari awalkah sudah bertekad hanya pelan-pelan menarik rantai ini, semua akan hancur, tapi kau masih ingin hidup, aku pun begitu. Saat mereka sedang berbincang-bincang semua orang mendengarnya, hati mereka terus berdebar-debar, sekarang mereka baru bisa bernafas lega, Tiang Lengcu dengan senang berkata, Liu Toako, kau benar-benar pintar, dengan care apa kau bisa menaklukan nenek tua ini? Bukankah tadi kau melihat dengan dua bungkus obat itu, kata Liu Banmong sambil tertawa. Apakah betul itu racun? Tanya Tiang Lengcu. Di dunia ini, mana ada orang bodoh seperti itu, akan membuat sebuah bungkusan racun dan meracun satu orang? Apakah kalian percaya dengan kata-kataku tadi? Tiang Lengcu tertawa, memang sulit membuat orang percaya, obat ini sepertinya dibuat Liu Toako untuk sendiri, di dunia ini, mana ada racun untuk diri sendiri? Tapi nenek ma terlalu pulos, dia percaya pada kata-kataku ini. Bun Pohan bertanya dengan penasaran, Liu Toako, sebenarnya apa itu? Li Banmong tertawa, katanya, obat yang kumakan pertama adalah obat penawarnya, yang terakhir kutelan adalah obat bius yang wangi, asal obat ini hancur, akan keluar wangi-wangian, sesudah tercium kaki dan tangan akan kaku dan tidak bisa bergerak, bungkusan yang aku kulempar kepada nenek ma sebelumnya sudah kuhancurkan beberapa butir dan menipu dia untuk menciumnya beberapa kali, dengan begitu dia pun terpancing. Liu Toako sungguh pintar dan bisa memperhitungkan segalanya, sekarang apa yang harus kita lakukan? tanya Bun Pohan. Liu Banmong berkata, sesuai rencana kita dari awal, nenek ma sudah membantu kita menutup semua jalan keluar, tepat bagi kita untuk memusnahkan semua musuh. Apakah Liu Toako yakin bisa mengatasi musuh-musuh ini? tanya Bun Pohan. Dengan sombong Liu Banmong tertawa, aku yakin, dan aku tidak perlu meminta bantuan kalian, semua musuh biar aku sendiri yang hadapi, kalian lihat saja di pinggir, begitu aku selesai mengatasi semuanya, kalian baru membantuku memberi kabar ke dunia persilatan dan menendang mereka, karena aku sudah puluhan tahun di sini, aku kurang paham terhadap dunia luar. Tidak masalah, sekarang orang-orang dunia persilatan yang mempunyai nama berada di sini, maka tidak perlu khawatir akan hal ini, Bun Pohan tertawa. Aku tahu, tapi di sini kurang orang, aku harus berdiam di sini untuk menjaga-jaga, kalian harus membantu aku menyebarkan kekuatan dan wibawa lembah Raja Pedang, kalau mereka yang datang satu atau dua orang yang tidak ingin bergabung, kalian harus membantuku menaklukan mereka, karena orang di sini masih kurang bisa membantu. Tiang Leng Chu segera menjawab, tidak masalah dengan tenaga gabungan Seng Suhai dan Cheng Seng, cukup menaklukan semua orang, bila Chiu Giok Hu masih hidup, dia yang paling susah ditaklukan karena dia serakah, sekarang ayah dan anak itu sudah mati, maka kekuatan Cheng Seng berada di tangan dua bersaudara Bun, mereka akan mendukung Liu Toako menguasai dunia persilatan. Li Uban Mong tertawa keras, katanya, aku sudah terpikir akan hal ini, makanya saat Tiang Toako membunuh Chiu Giok Hu, aku tidak menghalangimu, kalau tidak mana mungkin aku akan melepaskan pembantu yang kuat? Tiang Leng Chu menjilat kedua pihak berkata, ayah dan anak keluarga Chu menguasai Cheng Seng, dua bersaudara Bun pun sering ditindas mereka, sekarang aku membantu membasmi dua orang itu, pertama, bisa membantu Liu Toako menumpas orang yang tidak menurut, kedua, juga membantu dua bersaudara Bun keluar dari tekanannya. Li Uban Mong tertawa, aku memang bisa menumpas semua yang menghalangiku, tapi orang yang kuandalkan hanya seratus saudara ini, untuk menekan ke dalam tidak masalah, tapi untuk berhadapan dengan dunia luar sangat tidak cukup, maka setelah aku sukses, bagian luar harus mengandalkan kerjasama dengan kalian, asal kita bisa kompak, selagi kita hidup, tidak akan ada orang yang bisa berani membuat kekacauan terhadap kita. Kemenangan sudah dikuasainya, maka terhadap orang-orang yang ada di depan metodiat tidak berani terlalu menonjolkan diri, dengan teknik sangat mulus dia membuat mereka senang, Tiang Leng Chu dan dua bersaudara Bun segera terharu, sebab mereka akan didukung oleh Li Uban Mong dan masing-masing menguasai tempat mereka, mereka akan mempunyai kekuasaan hebat. Saat mereka sedang merasa senang, Liu Tasu tertawa dingin, Bun Tachai, Tiang Leng Chu ditakdirkan menjadi orang tidak tahu malu, aku tidak merasa aneh melihat sikapnya yang memalukan ini, tapi kalian dua bersaudara adalah orang yang kuhormati, mengapa kalian jadi begini? Wajah Bun Tachai terlihat malu, tapi Bun Tohoan membela diri, Liu Toako, orang yang pintar adalah orang yang bisa melihat situasi, saat di Cheng Seng kami selalu ditindas oleh Chiu Giokau, sekarang ada kesempatan untuk menonjol, mengapa harus menolaknya? Ingin menonjol di atas semua orang harus mengandalkan kepandayan sendiri, memang Chiu Giokau sering menekan, tapi di Cheng Seng, kalian berdua berada pada posisi tertinggi, di bawah kekuasaan Li Uban Mong, kalian hanya akan menjadi pelayan-pelayannya, apakah itu yang namanya menonjol di dunia persilatan? Bun Tohoan segera menjawab, kau salah, kami sudah membuat perjanjian dengan Liu Toako. Perjanjian apa dengan ada sinis Li Uta Su bertanya? Bila Liu Toako sudah menjadi Raja Pedang, dia tetap berada di sini, dunia persilatan akan dibagi jadi beberapa bagian dan dipimpin oleh kami. Li Uban Mong menyambung, dulu lebih banyak orang, sekarang hanya tinggal dua kelompok, lembah Raja Pedang akan dibagi menjadi selatan dan utara, masing-masing dipimpin oleh Tiang Toako dan dua bersaudara Bun, ini adalah hal yang membanggakan. Wajah Li Ho Antai terlihat, dia sangat kecewa, kalau begitu, apa pekerjaanku? Tiang Leng Chu tertawa, katanya, hei, sebelah selatan dipimpin oleh dua bersaudara Bun, sebelah utara hanya aku sendiri, aku tidak sanggup mengurus wilayah begitu luas sendiri, kau bisa menjadi wakilku, mana mungkin kau ditinggalkan? Li Ho Antai benar-benar terkejut juga senang, aku takut aku tidak sanggup membantumu. Tiang Leng Chu berkata, Li Heng, jangan sungkan, padinya dalam rencana ini termasuk suami istri Bo Leng, kita dibagi menjadi timur-barat selatan utara, sekarang kedua orang itu bernasib buruk dan tidak bisa menikmati hasilnya, maka wilayah ini terbagi menjadi dua bagian, bagian barat diberikan kepada orang Cheng Seng, timur dan utara masing-masing kita yang akan bertanggung jawab, kau adalah orang timur, maka kau lebih hafal daerah sana, tentang kekuatan orang, jumlahku lebih banyak darimu, harap kau lebih gesit. Li Ho Antai mengatakan tidak sanggup, tapi dari raut mukanya tidak menutupi kesenangannya. Wen Jong Cheng tertawa, katanya, Li Uban Mong, aku benar-benar kagum kepadamu, aku menciptakan nama Raja. Pedang, hanya nama saja, aku tidak berani mengancam orang persilatan, tapi kau berani membagi-bagi daerah, sampai-sampai pelayan-pelayan pun sudah kau siapkan. Li Uban Mong berkata, apa yang dimilikimu, semua sudah kurencanakan, sekarang tentu akan lebih sempurna lagi. Kau menyebut dirimu sendiri adalah Raja Pedang, kalau pemimpin daerah utara dan selatan kau sebut apa? Tidak mungkin disebut Raja Pedang juga bukan? Tiang Leng Cu tertawa, kami belum berunding, posisi Raja Pedang dipegang Li Uto Ako, kami harus di bawahnya setingkat, sebut saja kami Kiam Kun. Baik, baik sekali, Raja adalah Baginda, Kun adalah orang di bawah Raja, tapi kalian sepertinya terlalu cepat bergembira, sebab aku adalah Raja Pedang dan aku belum mundur dari jabatan ini. Li Uban Mong tersenyum, jangan terlalu sibuk mengurusi masalah ini, bila aku tidak mempunyai kera mengatasimu, mana mungkin aku berani mengumumkan semua rencana kami? Pedang emas sudah dipegang, Wenjong Cheng maju selangkah, baik, aku ingin tahu kera apa yang akan kau pakai untuk berhadapan denganku. Aku pasti mempunyai kera dan kera ini sangat lurus, dengan ilmu pedang mengalahkanmu, dengan kera, terang-terangan mengambil kedudukan Raja Pedang darimu. Apakah kau pantas? Li Uban Mong tersenyum, bukan masalah pantas atau tidak, tapi apakah ini perlu atau tidak? Aku tidak takut kepadamu, sebab ada satu orang yang bisa menghadapi dan menaklukanmu. Wenjong Cheng tertegun, bertanya, Siapa? Apakah dia anak buahmu? Li Uban Mong tertawa terbahak-bahak, kalau mereka bisa mengalahkanmu dari awal aku sudah menjadi pemilik Lembah Raja Pedang ini, untuk apa aku harus menunggu sampai hari ini? Siapakah dia? Biasanya kau senang berbelit-belit, Sekarang aku harus membalasmu, maka untuk sementara aku tidak akan mengumumkankannya, bila waktunya sudah tiba, dia akan muncul dengan sendirinya. Wenjong Cheng marah, sembarangan bicara, semua gerak geriku belum harus kau atur siapapun orang itu, aku tidak ingin tahu, tapi aku akan memaksanya muncul. Saat dia maju dan akan menyerang, Li Uban Mong tertawa, belum sampai waktunya, kau tergesa-gesa juga percuma, lebih baik kau menunggu dengan sabar. Wenjong Cheng tidak mendengar dan tetap mendekat untuk menyerang, tapi lima anak buah dari seratus orang sudah datang menghadang. Kelima orang ini dengan tenang menghadang Wenjong Cheng, tujuan mereka bukan untuk bertarung, tapi hanya untuk menghalangi, menyerang juga bertahan, lima orang membentuk satu baris, mereka menutup dengan rapat, membuat Wong Jong Cheng tidak bisa maju, hal ini membuat Wong Jong Cheng marah, dan keluar nafsu membunuhnya, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah jurus yang sangat dasyat.